Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin ya apa izin Halo 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 Pak izin wafah izin ya Pak Parbatin pas lebaran kamu kan oh lama nih hiburnya ya kita mulai dengan ternyata nih saya tanya dulu ya kapan sih itunya eh wasnya kapan ya berada puman luas Halo Halo Pak kemungkinan dua pertemuan lagi Pak ini satu pertemuan kemungkinan terakhir pertemuan di minggu depan habis itu yang kedua bayunya kemana sih bayu nggak masuk adir Pak kita pertemuan kedua ya ini jadi em itu efektivitas mikrobronisme ya itu ada kalau m4 artinya ada empat ya mikrobanya ya ada di sini ada lakobacillus kalau empat ya brodof sp 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 ya itu dampak yang untuk membantu dalam apa dalam membantu ke komposisi ya ini kan ada empat tuh em ya tempat jadi kalau Jepang em ya kita karanya 90 meter kalau Thailand ini proses mikrobiologinya ya pada minggu jadi semua pengemposan langsung perubahan secara dan kualitatif jadi pada tahap awal akibat perubahan beberapa stasis kora menjadi aktif dan berkembang tip singkat dan kemudian hilang untuk memiliki kesempatan pada jenis lainnya jadi gantian ya dalam dekomosis ini ya proses mikrobiologi bergantian ini ya kalau misalnya eh pada PH normal ya jadi biasanya bakteri ya kalau apa PH nya asam itu biasa bunyi disini pada minggu kedua dan ketiga kelompok yang dalam proses pemimposan dapat di impasif bakil 10.6 sampai 10.7 lalu amunikasi 10.4 proses roteo otik 10.4 juga pektinolitik 10.3 dan bakteri selalu mau pekat 7 nah mulai ya mulai hari ketujuh tuh ya kelompok mikroba meningkat setelah hari ke-14 terjadi pelukangan jumlah kelompok kemudian terjadi kena populasi kembali selama minggu keempat mikroorganisme yang berperan adalah mikroorganisme selurupatik, prignetid, dan fungsi. Jadi itu tidak semua dikuasai oleh bakteri, ini pengurusan ada pengurusan aerob, mengutukkan oksigen, ada juga anaerob yang tidak mengutukkan. Tapi biasanya sebentar ini. Nah ini senerasio, bahan kompos di 500 tahun. Ini limbah kainan krogen, senerasionya segitu ya. Ini kita sedikit mengulang. Nah ini perbedaan kompos segar dan matang. Nah ini kalau yang kompos segar ini nitrogen dalam bentuk ion ammonium, N4 plus ya. Kalau ini dalam bentuk nitrat, NO3. Nah ini sulfur sebagian bentuk ion sulfi, kalau ini sulfat. Nah ini diperlukan jumlah oksigen yang tinggi. Ini bukan oksigen yang rendah. Kalau sudah kompos matang, kalau sudah penggap. Halo? Apa? Ya? Ini konserasi hara tinggi, ini konserasi hara tinggi. Jadi nggak banyak kalau sudah matang, nggak usah banyak oksigen. Lalu hara tinggi, tidak usah. Nah ya, di sini ada kapasitas peningkatan air rendah. Di sini tinggi ya. Tidak ada komplek lempung humus. Dibentuk komplek lempung humus. Tidak kompatibel dengan tanaman. Terima kasih. 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 kecil ya lebih sekolah besar ini penyimpanannya gimana bahan organik yang telah mengalami kondisi disebut kompos atau bahan organik ya kalau ia bahan organik yang telah mengalami dikomposisi disebut kompos atau pupuk organik itu kompos yang sudah matang masih menyimpan bau masih ada sedikit bau ya namun tidak seperti pada awal itu kalau ada masyarakat itu kalau membuat kompos jangan dekat rumah lewat apa dekat rumah sakit dapat penghuni ya itu penghuni an rumah-rumahan ya kembangnya boleh rumah sakit keboleh jajan raya nggak boleh jadi jauh gitu jauh jadi jauh masih ada baunya nah pada skala kecil kompos dapat disimpan di tempat galian galian itu ya di tempat lalu atau terlindungi lalu dituput ditutup ya ya lalu dengan tutup bisa jalan apa eh bisa nyeseng ya tapi lalu kita kasih lubang lubang kecil gitu saya oksigen masuk ya kalau enggak ya nanti mati dia kan sedikit yang an air-rum biasanya harus butuh-butuh oksigen nah untuk skala besar misalnya kita perusahaan ya perusahaan-perusahaan PT atau CP ya dia membuat skala besar untuk di luar Jawa ya perlu dibuat udang udang penyimpanan yang dibagi dengan suku pelembaban ventilasi yang baik pengemasan pelabian ya yang mencantumkan nama dan alamat penyimpanan lalu berat kemasan itu ini sudah-sudah ini proses pemompasannya ya gambar kedapan ini proses membuatkan sisa pakan dan tuturan sapi ini sudah-sudah sudah dibuat sudah siap untuk disimpan nih ya ini masih bau ini biasanya pakai masker ya apalagi yang pertama bau pisang bau nyengat ini sudah sudah mulai kecoklatan jadi tidak begitu ya mungkin lalu kandungan haranya kandungan air kandungan kompos nah disini ya contoh nih labeling harus dicantumkan itu jadi kamu kalau kalau melakukan penelitian apa apa dengan kompos atau ya dengan pupuk organik misalnya harus tahu nih pasamannya berapa ya garam terlarut bapak nitrogidnya berapa rasio-nya berapa gitu ya di bawah 25 ini kan rasio-nya 1525 itu yang kriterianya yang 17 ini sudah sudah matang ya ini sudah matang ini jadi kalau mau penelitian pungkukan boleh nih ya nah kalau tukang kamu beli di itu pak saya beli itu susahnya gitu ya usahnya rasio-nya matang belum lalu kalau semata biasanya dibawah 25 esk mentang pospor juga hanya 0,8 potasium 0,5 kemampuan mengikat air 105 lalu kekerapatan kerapatannya lidah ya ini hanya 9,5 kandungan air bahan organiknya 138 nah partikal ya ini 150 mes dalam bentuk mes ada nanti yang bentuk mesnya berapa ini harus tahu nih ya kamu mau membuat penelitian bentuk organik tahu ini ada nggak kamu belikan langsung di tempat ini asal-asalan kan atau tahu ini harus tahu ya ini perusahaan yang sudah bonapit biasanya sudah berikan tempat ini ini mahannya ini ya mahannya ada labeling nah kita mulai ke pengelolaan tanah berkelanjutan dalam sistem ya ini kita lanjut ya prinsip dan karakteristik tanah berkelanjutan pada saat ini konsep yang banyak mendapatkan perhatian adalah sistem tanaman tripadus SGTT yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan dan karakteristik tanah melalui penggunaan hara yang berasal di tempat ini bukan itu SGTT ini ya kemampuan ekologi secara sosial dapat diterima dan secara ekonomis menguntungkan gitu ya dan dapat meningkatkan kemampuan dan hasil tanaman itu prinsipnya dia gitu jadi wawasannya ekologis ya tidak artinya tidak mencemarkan lingkungan ya sosial dapat diterima artinya oleh oleh kalau kita apa membuat organi juga orang di situ ya penghuni-penghuni yang bagus dan ekonomis menguntungkan juga apakah nanti meningkatkan produktivitas tanaman tidak jadi meningkat hasil masuk lalu membangun kesuburan tanah ya tanaman tanaman dalam membangun biomasa memerlukan air H2O CO2 dan sebagian ya untuk memperoleh petumbuhan tanaman yang optimal maka harga tanah harus tersedia dalam bentuk larutan dalam sistem air tanah dalam jumlah cukup dan lima dalam bentuk yang sudah dapat diserap oleh sistem akar ya jadi bisa nggak diabsorb oleh akar oleh akar tanaman gitu maksudnya ya juga kan ada yang melalui akar ada melalui daun gitu ya bisa nggak diserap oleh daun nanti tanaman dipasok harga terutama melalui cadangan yang ada dalam tanah ada pupuk beneran sumber bahan-bahan mencrogen atmosfer melalui proses fiksasi terobiologis ya kalau bisa kedelai ya kedelai kan fiksasi itu n-nya dari udara lalu mendapat melalui udara yang dibawa angin atau hewan meniligasi ya dunia banjir atau air tanah atau sedimentasi melalui air tanah ya ini pengelolaan tanahnya ya ya mikroobis nah awas ini ya ini ada ini bagian ya ada ujiannya yaitu ya mikroobisnya makhluk kecil ya ini biotak biotak tanah mikroorganisme disebut juga biotak tanah ya ini ada perananya nih bakterinya ya di sini tersebut mewakili jenis-jenis flora dan fonotana ini bakterinya ya fungsinya atau perannya ya merupakan organisme bentuk hidup sederhana dan kecil ya bakterinya berkembang dengan membelahirkan ya ada bentuk bulat batang kalau bakterinya nah bakterinya dapat berbentuk bulat batang atau spiral bagian besar bakterinya berbentuk berbentuk membelahirkan dari bahan perkanik ya jadi dia bahan perkanik cukup dia makan C-nya aja ya karbon ya ya jadi bakterinya makan karbon nah bangsa NPKnya ya enggak 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 bukan C-karbon ya jadi bakterinya makan karbon dan aja tanaman kan enggak makan karbon ya bakterinya berperan dalam pelakukan balung organi ya ini perlu lakukan balung nah ini biasanya bakterima pada PH netral, jadi lima setengah sampai delapan fungi nih, fungi tidak berklorofil seperti halnya bakteri kalau bakteri kan berklorofil fungi dapat dibedakan karena miseliumnya miselia itu tunggal kalau miselium miselia berbentuk sederhana, sedikit ada cabang, atau banyak cabang dikembang dengan spora fungi, spora ya kalau bakteri kan membelah diri kalau bakteri membelah kalau ini spora fungi dibagi dalam tiga golongan yaitu lagi, kita ragikan kalau misel, buat tuyum lalu untuk buat roti kalau roti yang kan kita hanya jempol begini kuku jempol ya itu miselia di roti itu miselia di pundek ya, dengan ragi itu kan ya, itu ya, lalu kapang dan jamur-jamur senjawa organik yang mudah lapuk seperti protein dan mudah bu Hina, perannya nih ini berkuran menghancurkan selulosa ya, ini 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 zat pati gum lignin dan senjawa organik ya itu ya bakteri berperan ini kalau bakteri berperan dalam pelapukan dia melapuk ya yang tadinya apa besar-besar atau bau atau apa bisa jadi lapuk lapuk jadi apa ya enggak enggak keras lagi gitu punggih berperan menghancurkan selulosa kan selulosa itu keras ya SI kan lujat pati gum gum itu yang yang lihat-lihat yang seperti rem limin dan proses pembentukan humus dan agregasi tanah punggih lebih berperan daripada bakteri dan biasanya punggih mah butuh pH asam ya itu ya gantian itu ya di dalam melapuk melakukan bahan organik itu gantian kalau kalau dia pH-nya rendah ya oleh punggih itu bakteri bisa mati itu bisa mati kalau nanti punggih enggak 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 sanggup di pH netra dia peseng lagi di asam digantian kalau nanti keadanya asam di punggih yang melapuk nanti kalau keadaan menjadi basah itu bakteri gitu jadi lima sengah pH-nya lima sengah sampai dapet kalau yang fungih di bawah di bawah lima sengah gitu ya biasanya enggak asam ada juga nanti aktinometres ada empat nih oke ini fungih aktinometres ada lagi mikromisme ini menyamai kapang kapang karena mereka mempunyai misilium dan berbentuk selit misilia aktinometres lebih kecil dari punggih kalau punggih kan mempunyai misilia misilia itu misilium kalau misilium kan jamak misiliam itu lebih kecil kalau aktinometres lebih kecil dan berukuran lebih kecil dari bakteri atau sama dengan bumi ya saya sebut ini banyak terjumpai dalam tanah yang berkadar bumi tinggi seperti padang kumput atau padang pengembangan pengembalaan aktinometres berperan ya jadi nanti suaranya di 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 bebaskan di bebaskan bukan dihilangkan di bebaskan itu artinya yang tadinya mengikat ya boleh lihat oleh apa jadi dia ini ini ada mungkin nah satu lagi nih protokol jala jadi ada empat ya bakteri yang ada hanya misalnya kecil lebih kecil daripada bumi bakteri gak punya misalia ya protokol jala tentunya ada satu sel mereka lebih besar dari bakteri dan susun tubuhnya lebih ini protokol jala lebih besar dari bakteri ya yang bulat spira dan batang ya protokol jala gak nah disini bisa dibagi dalam tiga golongan nih abubah silinta plagiat belata ya plagiat belata merupakan sejua yang banyak digumpai dalam tanah kemudian musuh-musuh abubah dan silinta protokol jala terbatas digumpai pada lapisan olah tanah nah terbatasnya digumpai pada lapisan olah tanah di atas sekali di atas lapisan olah tanah kan di atas biasanya 25-30 cm ya kalau kita yang jurnanya ya lalu makan antus jala belum banyak diketahuinya belum banyak nih makan apa dia makan larbon apa makan apa gitu ya orang menugak beberapa macam memakan bakteri dan hingga batas tertentu mikroflora lainnya dan mikroflora lainnya saya tidak langsung dapat mempercepat persediaan yang ini berita jaya fungsinya kalau begitu nungguan enak dipisah dibebaskan kan membebaskan suara supaya tersedia bagi tanaman bukan tersedia hilang bukan jadi hilang jadi tersedia dibebaskan bukan dihilangkan tapi dibebaskan bukan terikat dalam tanah itu kan bisa terikat oleh lihat protojoa ini bisa itu kita ambil protojoa ini protojoa tadi kan protojoa terus bakteri kan kita ambil dari tanah ini semua juga fungi aktif misates gitu ya aktif matas tidak jauh dengan fungi jamur fungi tenawan kalau jamur kan enak yang enaknya itu sebut jamur tapi yang tidak enak atau mendapat penyakit tapi disini dia bukan penyakit tapi dia berguna bagi kemanusia gitu ya awas ini ya mungkin mungkin ditanyakan dan ekonisme anah jenis dan pelanar tentunya jadi protojoa itu kita ambil di permukaan tanah di lapisan olah tanah nah selama proses pengumpulsaan langsung dan kreatif dan kreatif terjadi pada pada perjelas tahap awal akibat perubahan lingkungan menjadi aktif dan berkembang dalam waktu yang sangat singkat ini tadi pada minggu kedua dan ketiga kelompok fisiologi yang berkembang aktif dalam proses pengumpulsaan dapat diindifikasi kan tadi bakteri 10.6 sampai 10.7 ya bakteri amunifikasi 10.4 pralitik 10.4 pektinolitik 10.7 penambat metrogen 10.7 nah mulai nih mulai hari ke-7 tadi kan tidak ada di atas hari ke-7 kelompok buku kebangan tingkat dan setelah hari ke-14 terjadi pemenuhan jumlah kemudian terjadi kenaikan populasi kewali selama seminggu ke-4 nah disini mengkulupas yang berperan dalam psikologi psikologi dan bumi biasanya asam nih kalau sudah berperan itu asam PH-nya ini kita apa yang apa sih bahan lontohanipa bedanya dengan pupuk organik ini adalah bahan-bahan yang berasal jadi limbah pertanian ini kan sudah dulu oleh oleh Pak Romy ya sudah kan organik organik juga sudah oleh biaw organik bapak ulang lagi bapak hubungannya ini proses mikrobologinya proses mikrobologinya adalah bahan-bahan yang berasal dari limbah ketanian limbah dan residu tenang pupuk hijau tanaman air penambat organik industri limbah rumah tangga organik ini sumber bahan-bahan ini untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik melalui dekomposisi bahan organik jadi bahan organik yang telah mengalami dekomposisi menjadi kompos atau pupuk organik ini bahannya bahan sumber bahan organik yang umum dimanfaatkan dari pertanian ya pertanian limbah dan residu misalnya geramik sekampadi gulmah gulmah itu remputan daun batang dan tongkol jagung semua bagian terkitatif limbah biomassa ya semua bagian terkitatif biomas tanaman daunnya batangnya itu biomas batangnya sabut juga sabut kelapa lalu limbah dan residu tenak ini apalah disini kotoran padat limbah tanam cair limbah pakan tepung tulang ya cairan proses biogas lalu pupuk hijau sudah sedia tanam ya sudah sedia nih kamu yang tanam pagar disini mukuna turi ya lanturugung ya tentursema albisia apa kata ya lanturugung kan itu pupuk hijau karena daunnya mukandunen itu nanti kalau dalam apa agroforesti kamu ketemu lagi ya tanaman-tanaman yang daunnya mengandung pupuk NPK ya ada magnesium ada calcium dan sebagainya ada tuh untuk tanah-tanahan kritis kalau ya lalu tanaman air ya azola kan juga tahu ya itu banyak pengandungan dia bisa fiksasi ya dengan 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 itu ada juga penamat drogen mikronisme ya kalau pada tanaman padigus di jubium pada kedele ya dan biogas ini dari petanian ya penamat industri ini di pada tiba saya serbuk gergaji kayu belotong ini dari tebu ya nanti ada saya mimpin yang belotong ada yang dari tebu kertas apas tahu kelapa sawit ya bukan kelapa sawitnya itunya limbahnya ya kalau dari tebu itu dipotong kalau kelapa sawit ada pengalengan makanan pemotongan hewan ya mungkin hewan-hewan yang tidak dipakai bisa dipakai industri limbah padat limbah cairnya alkohol kerutas bumbu masak ayam apas sawit lalu limbah limbah sangga sampah ya kan tahu limbah limbah sangga misalnya kamu buang daun sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga ya misalnya tinja kencing dapur kok ya jadi sampah kota dan pembikinan itu sampah kota ini limbah asal rumah sampah jadi ada pertanyaan yang dimaksud industri itu biasanya kalau industri gula ya industri gula mie gula gula ya itu kan daunnya batangnya itu kan dibuang kecuali batang itu ya batang batang yang sudah mengandung gula itu digili nanti kan itu kulit-kulitnya itu limbah ya limbah kalau limbah serta roho kertas dan sebagainya itu yang biasanya bekas kelapa sawit kulitnya kan ya kelapa sawit kan kulit-kulitnya kan dibuang mungkin bijinya dibuang kelapa sawit dibuang-buang kulit-kulit luar kulit dalam dibuang itu kan itu ini jadi minyak kan jadi macam-macam minyak itu buang itu sampah industri itu karet ya kan aja ambil kaklum ya itu 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 ya yang oke ya ya ini jadi bentar ya itu ya lalu kita sedikit takut takut nanti mendadak ya takut mendadak puasnya di percepat Bapak akan sedikit ya akan sedikit membahas sistem olah tanah minimum dan tanpa olah tanah ya sedikit ya nanti kamu belum diajarkan ya kok sudah ada itunya sudah ada apa soalnya ini Bapak sedikit ya takutnya nanti ada perubahan lagi tapi nanti kalau misalnya minggu depan masih ada kuliah laku ulang lagi ya oke ya nah sistem olah tanah minimum dan tanpa dalam persiapan lahan ya land preparation ada olah tanah sempurna OTS ya maksimum jilid disebut kalau olah tanah sempurna disebut maksimum jilid ya maksimum jilid olah tanah minimum disebut minimum jilid dan tanpa olah tanah disebut no jilid ya itu jadi ada maksimum jilid ada minimum jilid ada no jilid tanpa olah tanah ya OTS sisim olah tanah sempurna ada lebih banyak dilakukan di lahan sawah dengan topografi datar 5 alat-alat olah tanah faktor bila masuk kan biasanya dulu kita pakai olah tanah pakai campur pakai luku sekarang itu sudah hilang di lahan sawah tidak kebanyakan faktor lebih cepat lagi tenang kan enggak ada selah taktor masuk bangsa kerbau sapi sudah enggak ada di sawah lagi ada juga di tanah darat olah tanah minimum otm sebutnya atau tadi kan olah tanah sebut minimum jilid olah tanah minimum jilid atau otm merupakan konsep yang sudah cukup lama yang diterapkan metani katanya kurang lebih 50 tahun yang lalu begitu atau sekitar tahun 1956 olah tanah minimum diperhatikan kembali setelah adanya harbisida harbisida mulai tahun mulai halbisida mulai diperkenalkan dan dikembangkan untuk pengendalian gulmah dulu enggak ada kalau pengendalian gulmah ya di siang aja pakai tangan hand beating polan tanah minimum dikembangkan untuk mengantisipasi terjalinnya erosi jadi sekarang ini jadi menggunakan minum tidit itu untuk supaya lahan-lahan yang bergelombang kamu penggulungan kan bergelombang lahan-lahan yang penggulungan sudah menaik ke atas kegelombang kan berata seperti kawang bekasikan rata kebon terus tegak pekalongan perubaya itu datar itu itu kan sedikit tapi kalau di lahan-lahan yang bergelombang di pegunungan akan mungkin terjadi orasi jaga grafikasi itu akan menjawabkan erosi kalau kita menggunakan papri menggunakan sempurna dengan cangkul jadi kalau kamu ke atas belombang itu ada sudut laring ada sudut laring itu ada aturannya dari kehutanan biasanya di atas 15 gajat itu tidak sembarang ditanaman ditanam disitu sebalik diolah tidak boleh mengolah tanah dengan takor itu untuk menghindari orasi lalu dulu kan enggak tahu waktu zaman sebelum tahun 60-an belum tahu belum tahu belum diajarkan pernah tanah-tanah konservasi konservasi lahan itu tidak diajarkan disitu lalu kita kan kamu belajar peranian organik sekarang dulu memang enggak kelas yang dahulu enggak ada agroforestri kelas dahulu enggak ada diajarkan sekarang diajarkan agroforestri diajarkan pertanian organik diajarkan supaya tahu kenapa lahan-lahan yang bergerombang atau yang miring itu tidak dilakukan olah tanah sempurna OTS itu selanjutnya dikembangkan lagi menjadi sistem pertanian tanpa olah tanah ya mulai itu TOT notilis ya hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketenderungan terjadinya penurunan hasil pada kedua setiap itu jadi berlanjut ini ya disini olah tanah minimum itu berlanjut berkelanjutan maksudnya dulu yang olah tanah minimum berubah lagi jadi TOT ya apalagi di lahan-lahan yang kemiringannya tinggi misalnya 30 derajat ya bukan celsius 30 derajat kan ada kita kan ada topografi datar kan kita ya dibagi tiga dataran rendah sedang dan tinggi ya kalau kamu tak minta ini dataran rendah ya sudah tentu datar dan lagi sudut elevasinya sudut kemiringannya kan 0 ya paling juga ya kecil lah mungkin dibalui itu tidak berpengaruh OTS atau tanah sempurna tidak mengenai tidak menyebabkan neurosi lalu masuk ke dataran sedang 100 sampai 400 meter di atas perbuka laut nanti di atas 400 itu dataran tinggi ya gitu jadi terang sedang dataran tinggi sudah mulai diperhatikan itu tidak boleh menggunakan OTS OTS yang boleh BEMKID atau OTS TOT ya walaupun di terang tinggi kemiringannya udah kemiringannya udah tinggi itu pak menggunakan TOT artinya tanpa olah tanah hanya di babat saja raminya kursawah di babat raminya kursaw di cangkur walaupun cangkur itu yang mungkin dataran tinggi ada tanaman-tanaman di tanaman tinggi ya sayuran ya mungkin gandum ya sayuran gandum padahal masih hidup padahal masih hidup sanggup tapi cara pengolahan tanahnya tidak usah langsung dicangkur dalam-dalam yang sederhana aja yang punya dan juga kalau bisa tanpa olah tanah TOT gitu maksudnya disini kita sudah belajar lalu pengendalian gulma nah ini hubungannya ini pengendalian gulma biasanya juga disidakan sistem pengolahan tanah minimum tidak akan berhasil baik tanpa pengendalian gulma jadi kalau kalau kita mengalami menggunakan kalau di OTS ya gulmanya banyak lalu kita melakukan dengan TOT kita harus perhatikan ini gulmanya jadi menggunakan dari disidak aja supaya tidak banyak membasminya dengan cangkul atau dengan kore dia sistem pengolahan tanah minimum tidak akan berhasil kebaikan tanpa pengendalian gulma jadi kalau tanpa olah tanah itu sudah tentu tidak akan berhasil kalau penggulmanya tidak dibasmi gitu ya karena UTS maupun TOT dilaksanakan dengan cara dikembangkan dengan penggunaan herbicida jadi membasmi apa rumputnya itu dengan herbicida jangan dengan sangkul atau penang simprot aja hingga demikian apabila kedua sistem pengolahan tanah itu dikeratkan maka ketergantungan petani terhadap herbicida cukup tinggi terutama melandri padahal tujuan OTM adalah menekan biaya tinggi termasuk tenaga dan pengendalian gulma dalam organik dipilih herbicida yang ramah lingkungan kalau ada sih yang ramah lingkungan ya bukan kimia pakai kimia tapi sampai saat ini herbicida masih kimia masih kimia jadi kita belum melakukan nebati kalau di hama ada menggunakan apa pesticida nebati di herbicida belum ada belum diketemukan belum ini tugas kamu nih kalau bagus kalau bisa kamu bagus belum ada diketemukan kalau hama udah ya sama penyakit belum penyakit hama udah misalnya tikusnya jengkol disemprot pakai pahit-pahit ya hama ya nanti kamu sudah sudah belajar kamu benah penyakit ya ya pengendalian gulma dalam petan organik dipilih herbicida yang ramai hukum kalau ada herbicida hayatin atau nabati ya untuk pengendalian hama dan penyakit sudah banyak ditemukan pesticida hayati atau nabati ya namun untuk pengendalian gulma dengan herbicida belum banyak diketahui itu nah ini ada olah tanah mimeng ada olah tanah tanpa olah tanah nanti ya ini hanya sebagai tambahan kalau nantinya tidak ini tidak ada ini sekali lagi ya ini mikro agilis tanah kamu apakan ya dengan perananya nih apa sih bakteri itu kan sudah tak ya bahkan membesar satu bentuk hidup istrihana dan terkecil ya bakteri berkembang dengan membelah bukan dengan spora ya kalau bungi itu dengan spora ya kamu tahu cejar berwok sebebek ya dengan spora bakteri ini dapat berbentuk bulat batang dan spira nah sebagai besar bakteri bersifat heterogenik bakteri memperoleh energi dari luar yang lain dia cukup dengan karbon saja ini sama ya bungi juga bungi tidak berklorofil seperti hanya bakteri karbon berklorofil bungi ini dapat diwedakan karena mesilia benang lah mudah-mudahan putih kalau kamu penyakit itu ada mesilia nanti mesilainya ini putih banyak bungi dapat diwagi dalam 3 golong lagi kapang dan jamur-jamur senyawa organik yang mudah dilapuk seperti proyekin ragi itu fungih jadi tadinya diubah karbohidrat menjadi gula tadinya enggak manis diubah jadi pojem dengan ragi dikasih lagi lalu dia berubah jadi manis beras merah juga atau ketan beras merah itu kan jadi pojem dikasih lagi tadinya enggak manis jadi manis kan gitu roti roti kawan-kawan buat makan roti itu kecil hanya sekuku jempo itu dikasih dibuat dari tepung nanti dikasih lagi pada saat diproses dari tepung itu nanti dari roti mengubah karena itu ada ini peminya 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 peran menghancurkan seluruh sejat pati perlu hidatkannya bum lignin dan senyawa organik lainnya dalam proses pembentukan humus dari bahan organik jadi pupuk organik ini pembentukan humus ini oleh hui hui ini lebih peran daripada baktir dalam penghancuran seluruh sejat pati jadi di dalam proses mikrobiologinya itu gantian jadi tidak bumi saja tapi juga dia ada bakteri kalau basah kebasaan kebasaan ada bakteri tapi kalau asam pH-nya itu oleh bungi dan juga akibinetes sama nih akibinetes juga sama dengan bungi ini menyamai kapang dengan bungi karena mereka mempunyai misilium tapi disini misiliumnya agak lebih besar misilia akibinetes lebih kecil dari bungi dan ukuran lebih kecil dari bakterium jadi lebih kecil bumi lebih kecil jasad ini banyak dijumpai dalam tanah yang berkadar humus tinggi kalau kamu ingin akibinetes ya cari di situ yang pada humus akibinetes berperan dalam pelapukan balung-balik dan pembenbasan penuasan disini artinya tidak terikat oleh sebuah beliat jadi dia usuhara N yang tadinya terikat tidak bisa diambil oleh tanaman jadi makin tersedia ini ini makin foto jawa jadi ada empat ya bakteri bumi kumis proto jawa ini kamu mendapatkan di lapisan olah tanah biasanya 0 sampai 25 centi itu yang sebetulnya pragelata merupakan penggua yang banyak diumpai dalam tanah kemudian nyusul abubak dan sedia sedia terbatas diumpai pada lapisan olah tanah makan betul jawa belum banyak diketahui apakah karbon apakah pupuk apa apa ya nah katanya orang menduga beberapa macam betul jawa malah memakan bakteri juga mikro mikro pola lain lalu fungsinya langsung dapat mempercepat persediaan musuh harga baik itu jadi jam nanti bisa di tersedia di bebaskan itu ini pertunjuan pada minggu kedua dan ketiga kelompok fisiologi yang berikan proses pengumposan atau komponisasi dapat diberikan bakteri kalau bakteri 10 6 sampai 10 banyak kan 10 6 kan sejuta ini 10 juta buahnya sekali jadi kembang nah itu butuh air bakteri hidup air sedikit bubuk N atau SP36 itu jadi bukan dia bakteri itu nanti setelah jadi kompos malah makan itu dia makan karbon aja hanya kan seperti nyamuk kan nyamuk itu tidak makan tidak menyedot ini tidak menyebab darah kan tapi yang wanitanya nyamuk wanita itu kan menyedot itu untuk perkembang dia akan nyamuk karena laki-lakinya mah tidak ini tidak berkembang tidak tidak bertelur hanya wanitanya aja dan ketidaknya aja bakteri amunifikasi 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.3 dan 6.4 kemudian terjadi kenaikkan lagi populasi pada minggu keempat mikrobasis yang berperan adalah selurupatik ya teknologi dan kuni ini ya begitu jadi gantian jadi keadaannya tergantung kepada kebasahan tanaman masalah ya 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 ini apakah nih ya siapa tahu ada ya itu jadi pengelolaan tanah berkelanjutan dalam sistem ini prinsip dan katalogistik tanah berkelanjutan the point konsepnya ya ini ada konsep jadi sistem gigi tanaman terpadu SG TT ya adalah sistem gigi tanaman terpat yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanah jadi gini ya ada produktivitas tanah ada produktivitas tanaman kalau produktivitas tanaman itu sudah tentu hasilkan kalau produktivitas tanah itu kualitas kualitas tanahnya begitu jadi kan kualitas tanahnya itu apakah subur tidak gitu si tanah itu mengalung NPK sebagian itu jadi kita meningkatkan kualitas tanah kalau tanahnya sakit tidak tanah sakit kan kekurangan banyak N-nya nggak ada tentunya tanah-tanah kritis sakit banyak tanaman-tanaman yang dikasih NPK artinya jadi kantang sakit ini kalau jadi ya apa di lahan-lahan ya tertana di Indonesia itu kekurangan pupuk organik sehingga cacing nggak bisa hidup dulu kan ya cacing banyak untuk-untuk itu belut juga belut ya dulu belut kan karena dikasih peradaan belutnya mati kalau dulu kan dikasih peradaan kasih hama jadi si belutnya banyak cacingnya banyak sekarang kan dikasih hama-nya banyak kasih peradaan mati ya itu jangan sampai tanahnya itu sakit jadi NPK-nya cukup bahan organiknya cukup jadi kita menggunakan banyak pupuk kimia sekarang kita kalau bisa kimianya di sedikitkan kita banyak pupuk organik ini kan bisa jadi sampah-sampah di Indonesia tonton kan ya jadi kaya beberapa ribu hari ketiap pulpatan sampah kota mana itu sampah kota asian itu jadi ini SGTT ini berbuasan ekologi secara usia dapat dan secara ekonomi memimpinkan sosial sosial artinya kita bisa apa bisa terima sosial umum ya secara kemanusiaan lalu ekonomi kemanusiaan lalu dapat meningkatkan funglistas hasil tanaman jadi kampung organik ini secara kepetanah jadi dikualitas tanahnya kalau nanti ditanami tanah itu akan menghasilkan hasil yang bagus yang subur gitu jadi di sini membangun kesepuluhan tanah itu lakukan dalam sistem air tanah dalam bentuk yang segera dapat diserap oleh sistem tanah jadi membangun kesepuluhan tanah nantinya tanah itu nanti berkualitas jadi dari situ kita belajar dulu tidak ada sistem pertanian organik gak ada sekarang diajarkan ke kamu dulu kakak kelas kamu gak diajarkan sekarang diajarkan maksudnya jangan menggantungkan kepada pupuk kimia kita banyak kalau petan organik banyak bahannya bahannya kan tadi sudah dari pertanian dari industri bahannya yang terbuang buang malah dibuang buang kita mencoba memanfaatkan bahan dan organik jadi pupuk organik atau humus juga membuatnya juga tidak susah karena menggunakan bakteri tadi kan bakteri protojoa hemisul rasa bumi dan sebagainya itu ada empat hanya itu aja penggunaan jadi supaya bakteri kan melapuk melapukan lalu bakteri kan segitu tapi kalau protojoa dan sebagainya kan memisahkan membebaskan si entekanya itu dibebaskan dari sampah tadi dibebaskan sehingga sedia bagi tanaman gitu tapi kalau oleh bakteri saja belum bisa tentu dibebaskannya oleh kepang oleh funginya untuk kejoa artus minset itu tanaman dipasok melalui cadangan yang ada dalam tanah tanah juga mengandung NPK piksel jadi kajian pupuk mineral sumber bandani nitrogen atmosfer meliproses persas dan dapan melalui luara yang itu dalam hal pengolahan tanah berkelanjutan tadi kan merasa ada pengolahan cara pengolahan tanah ya jadi bergantung kepada apa kepada dari tanahnya ya ada data tanah bolehlah dengan ot olah tanah maksimum atau OTS olah tanah sempurna boleh ada makin ke sedang dan tinggi data sedang dan tinggi itu boleh lain lagi cara pengolahan tanah maksimum minimum dan TOT tanpa olah maksudnya kalau kita tidak tahu ya nanti bisa erosi ini biarkan pada erosi ya ya oke ya lagi ini apa diulang-ulang terus maksudnya supaya kamu berarti cara pembuatannya oleh Pak Romy ini tidak sampai di sini itu ada nah ini metode pengemposan jadi kita ada metode metode disini prinsip dasarnya itu menggunakan lubang galian atau menggunakan timbunan ini ini bahan disebar merata di dalam galian tebal lapisan itu 10-15 gitu ya dilapis-lapis supaya gampang itunya gampang membalik-balikan dan gampang menyebarkan itunya disebar kalau banggalian itu dibuat memanjang pembuatan kompos demikian ada tempat yang relatif tinggi punya pengaturan baik dan tidak bisa jadi hujan bagaimana jadi kita menghindari hujan tapi akhirnya butuh tapi kalau kelebihan ya mati di banggalian ditempatkan di dekat pandang sumber air untuk memudahkan penyelaman ukuran galiannya ini 1,5 sampai 2 kedalamannya 1 meter dalamnya berapa 0,5 sampai 1 meter tergantung skala pembuatan pupuknya kalau sedikit ya tidak usah dalam dalam bahan dasarnya banyak kita membuat pupuk yang banyak tidak kalau sedikit sedikit tidak usah dalam dalam ini dibatasi saja satu satu malam kedua dengan kedalaman kita buat galian itu lalu mengisi lubang galian disini bahan dasarnya kalau masih ada daun 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 malang itu bisa gula itu bisa dibuat itu dibuat bahan orkan perubahan dasar bahannya itu disebar merata di labu bang kalian tadi lalu kasih tebal 10-15 nanti kita tebal kalau kita misalnya buat rami rami misalnya untuk kanan tapi juga sama nanti di si diram kita dapat barus saw ditebalkan tuh tadi ketebalannya tadi kan 1,5 10-15 nanti kita sebar misalnya dengan probion probion npk np urea dan sp dengan silkit dan dikasih air disebar itu dilapis-lapis jadi berapa lapisan nanti lapisan ke-1 kasih probion ya gitu lapisan kedua samanya 10-15 npk berapa lapis ya kalau sapinya banyak nih kita butuh beberapa ton nanti setelah itu probion nya bakteri itu yang melapuk probion itu isi bakteri m4 lah m4 ini dia cepet tuh nasi jirami yang padina lihat ya kan lihat itu bisa merusak gigi sapi atau gigi kebau itu jadi lembut gitu kalau kamu tahu pindang ya itu pindang ikan ikan si tulang tulangnya kan dirangu dirangu gitu jadi tulangnya udah bisa di makan itu sama serikanya tuh yang mengganggu pola gigi ya itu sama gitu dilapis-lapis gak usah jadi kamu kalau dilapis itu untuk memudahkan pelapukan kalau kamu nanti membuat pupuk organik bisa dari kandang dari jirami dari alang-alang bisa dari bekas kedelai jagung nah itu kita lapis-lapis nanti disebar oleh obatnya itu tadi bisa yang 4 tadi ya bisa probion tadi tapi kalau itu merubah kagohidat jadi gula cuma bukan ini bukan masuk ke organik bukan sampah sampah ya ini dilapis-lapis diatas ini pupuk hijau apa saja nih ya sebagai bandasar lalu campuran ini lalu kandang penimunan itu indoor hip jadi kembangkan oleh huwad kunyik samedek ya lupakan campur sisa taman ototan tanah kencing kencing tanah dan abu bakar ya cukup ya HPT nanti hingga kita minggu depan selesai ya lalu cara pembuatan komposnya ini ditimun lapis 10-25 cm boleh mau 10-15 boleh penimunan langsung selama 6 hari biasanya sampai diolah perumpukan dengan ukuran 2,5 lulusnya lalu diaduk dibalik-balik pengomposan dibalik-balik ini metode HEP-nya ini ada beberapa metode ya ada kan metode indoor metode HEP metode banglalor 3 ya 4 metode bakli metode permikompos ini hasil proses pengomposan bahan organik yang mempaksakan cacing tanah ya jadi permikompos untuk Jepang ya di Jepang pada dasarnya itu hanya kotor tenak sapi ini pada dasar ya jadi Pak ini dicampur enggak enggak maksudnya kalau ada kotor tenak sapi atau kerbau atau kambing itu bahan dasar kalau enggak ada ada juga rumput basah itu juga bisa bukan dicampur cabar bukan masing-masing kalau saya membuat apa apa membuat tepuk organik dari kotor tenak sapi sapi aja kalau kerbau saja boleh kami saja boleh atau campur boleh enggak masalah ini campuran kalau ada enggak ada kotor tenak enggak ada kerbau kami kalau dari rumput basah atau kering boleh tidak boleh ya boleh buat aja itu itu kan bahan dasar lalu di bahaya berasal dari kita industri kita belotong masing-masing nanti kan disebutkan nantinya bahan dasarnya ya sebetulnya kue lah anda dasarkan terigu saya garam disini waktu gitu nanti kamu nanti kalau kalau mau buat misalnya kalau 55-55 enggak apa-apa misalkan disebutkan bahan dasar ini yang mengenal boleh yang tunggal mencembung boleh apa kalau kalau ini aja sampah kota boleh apa-apa khususus sampah kota itu disini disebutkan bahwa bahan dasarnya sampah kota gitu bahan dasarnya gitu ya lalu menyiapkan bahan kompos apa itu kan macam-macam ya terus komposannya ini ini boleh nih sebuah bahan dasar yang telah disiapkan ini jadi macam-macam bahan dasar kan bisa lebih lapis-lapis gambar gimana itu jadi ini macam-macam ini lah dasarnya macam-macam banyak gitu apa mau tunggal mau majemuk masalah ya itu mas mungkin jadi bisa ya pak kalau ada tenang ini apa kandang sapi ini lalu ada rumput ada tukang habol agak halus kita pilih tempat lokasinya dimana yang satu yang kalau bisa di tempat yang tinggi jauh dengan pemukiman jauh dengan rumah sakit kan bau ngamuk nanti si rumah sakit nanti protes lalu pemukiman bisa diprotes membuat tepuk organik tempat yang bau boleh di pinggir jalan gak boleh jauh lalu pemukiman komasnya dekat dengan air tadi ada sumbur kan maksudnya supaya itu nanti kalau kita menyiram si bahan organiknya kalau bisa kalau bagus ya misi hujan itu ya misi hujan kan sudah ada hujan tapi cepat tinggi gak tempat bawa kembali banjir jadi kita gak usah nyeram air ukurannya satu kali satu boleh dua kali dua boleh tergantung kepada mau buat berapa ton ya ini bahan dasarnya nih diaduk lalu pengumpulan dan penimbunan bahan dasar kompeten tadi kan bahannya harus halus dicincang kalau duami jangan sampai panjang-panjang centi cincang lebih gampang lainnya gampang membalik-balikannya dan juga nanti kepada lalu memberi timbunan dengan kotoran tanah maka menaburi timbunan kompos kita dengar kustabah 10-50 centi menaburkan ya nah meraih kompos itu ada kan untuk menjaga kelembaban selama proses kompos maka penyiraman secara rutin diperlukan tidak perlu setiap hari tetapi secara suar dapat dilihat dari bahan kompos nah selama kalau buku kuryanya diberi dikit aja itu hanya untuk pengembang biakan mikroba supaya cepat berkembang tadinya misalnya rupakan tiga rupakan lagi 10-4 10-4 sampai jutaan kan cepat tuh kalau banyak mikrobanya cepat pelapukannya cepat melapuk nah kalau bahan dasar melipah maka langkah kedua dapat diurang sampai ketinggian bahan kompos mencapai 1-1 kembali nah membalikan kompos ya bisa biarkan tiga minggu dengan ini kembali setelah tiga seminggu kompos yang matang ditandai dengan perubahan wujud coklat kita penyimpanan masih disimpannya kalau skala kecil kalau petani misalnya petani biasa kita buat aja khusus lima tonen kita buat galian nanti lima ton itu berapa kali buat berapa kali buat kalau lima ton misalnya satu ton kita buat satu ton dulu nih galiannya sekembahan oke ulang-ulang satu ton lagi dua ton selesai dua ton satu dua ton lagi satu ton lagi sampai dua kali buat kalau mau sih sekaligus kalau kamu tani ya saya ingin sekaligus bahan dasarnya hitung apa nih bahan organik yang telah mengalami dekomposisi disebut kompos atau humus atau pupuk organik gitu walaupun demikian pupuk organik itu masih menyimpan bau itu tapi tidak seperti yang awal kalau bau sekali sengat kamu belum pernah mencium tai sapi ya yang awal ya yang awal waduh ya kalau masih selacanya sudah sudah suruh memberan dari awal setelah itu setelah selesai jadi pupuk organik abuan lagi ya beda beda baunya tapi bau tetap ada baunya oleh seperti itu jangan membuat pabrik pupuk atau kita membuat pupuk organik itu dekat-dekat pemukiman dekat rumah sakit dekat desa jangan sampai jauh baik baunya tidak menyengat atau kalau sudah jadi juga masih ada bau kan tidak banyak bau itu penyimpanan jadi kalau penyimpanan kita skala kecil di galian nanti ditutup oleh sengke oleh papan tapi kasih ubang supaya udara masuk kan bakteri masih ada kalau skala besar nanti di Indonesia banyak usaha-usaha yang membuat pupuk organik dari sampah kota setiap hari itu kamu ajak mungkin satu hari kalau kamu punya keluarga lima anak tiga atau anak dua itu bisa lima kilo sehari bagian kalau kita misalnya buat sayur kangkung kan tidak semua dipak pasti ada sisanya itu jadi sampah gambar bisa bawa kangkung bawa ini apa macam-macam asam kan ada sampahnya nasi juga kadang-kadang ada sampah belum dauk pauk misalnya kepala ikan pidang masuk sampah tulang-tulang nanti mesok pasti ada sampah sampah di sampah kota jadi untuk sekolah besar dibuat gudang penyimpanan dengan suhu kelembaban ventilasi yang baik pengemasan pelabelan untuk mencantumkan nama dan alamat terus lalu kemasannya misalnya mau lima kilo oke mau 50 kilo mau 10 kilo kemasan kecil ya kita kalau ngejual itu kan ada kemasan kecil ya bisa 5 kilo untuk mahasiswa penelitian dan banyak banyak kan 20 kilo 10 kilo ada yang 20 juga benihkan itu kandungan harinya apa sebutkan kan ini beras nanti kan protein endoskogennya dianalisis kan ini analisis kamu ketika nanyain nanti kalau parame ini baktigan akal pengukur SN rasio ada enggak nah gitu pH tanahnya ada untuk menghitungkan pH tanahnya ada jadi kita harus punya alat pH tanah lalu garan selalu berapa nnya berapa n rasionya itu lalu ukuran partikel berapa nih kan biasanya ingin yang halus kamu kalau kamu beli bubuk organik di tempat yang tidak tentu itunya kan kita tahu ukuran partikelnya berapa nanti ada alatnya nih beli musika oke udah ya cukup ya halo bayo eh iya kemana ini pada kuliah gak sih iya pak nanti daftar hadirnya ya dikasihkan ke ibu atau kamar rome aja ibu ini ibu rika ktu yang awal juga kasihkan cukup ya nanti tinggal sekali lagi di minggu depan ya Terima kasih.